Jam 10 pagi lewat tempat yang ini udah tutup Aku heran, ini bukannya mulai dari jam berapaan ya? Sini-sini kalian aku ajain main ke daerah Sukoharjo buat nyopain soto kuali daging sapi yang satu ini polo Nah, untuk isian soto daging sapinya sendiri kayak gini ya polo ya Ada kecamba, daging, serta daun bawang Dan tentunya disiram sama kuah yang begitu bening dari kuali Nah, ini dia penampakan soto kuali aku ya polo ya Nah, kayak gimana rasanya? Ayo kita cobain Kuahnya gurih, seger, serta gak terlalu bikin serah di tenggoroan Walaupun dia jernih, dia tuh tetap ngaldu parah bosku Kemudian dikasih kecap, sambal, dan juga jeruk nipis biar lebih seger aja Dan habis ditambahin, kuahnya makin lengkap Rasanya ada pedes, gurih, manis, serta asem dari jeruknya bikin seger banget sih Dan potongan dagingnya gede-gede kayak gini loh polo Pokoknya mereka gak pelit ngasih daging nih polo Isiannya seperti gini menurut aku terbilang banyak juga ya polo ya Terus disini aku pakai lauk sosis solo nih polo Pokoknya tempat makan yang satu ini wajib dijadikan referensi tempat makan di daerah Sukoharjo sih polo Selain sotonya yang nyuam leng banget, nikmat dunyawi Jajanan perintilannya disini tuh banyak jenisnya polo Dan lokasinya vibesnya itu tradisional banget ya polo ya Kalian wajib kesini dan rasanya sungguh nikmat dunyawi Terima kasih telah menonton!